Itu A-A gitu, kalau biasanya kan kita dengar kepada saudara gitu kan Nah jadi orang sahabat ini dia kata yang ujungnya itu huruf A Itu mereka nggak ganti, logat mereka atau aksen mereka itu nggak ganti jadi E gitu Assalamualaikum dan salam sejahtera Oke guys, bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu Sabah di Malaysia ini adalah dua bahasa yang memiliki banyak persamaan Namun juga memiliki beberapa perbedaannya Kedua bahasa ini berakar daripada bahasa yang dinamakan Melayu Tetapi dialectnya mungkin ada yang baku, ada yang berlainan sedikit lah kan Antara Sabah di Malaysia dan Indonesia Tetapi banyak persamaan sebab bahasa baku dia ini dia ikut ejaannya itu guys Macam saya S-A-Y-A, saya Nah dia berbeda dengan di sebenarnya Malaysia lah Tetapi Melayu di Sabah sama dengan di Indonesia Saya, saya juga di Indonesia ya Nah itu kalau dari segi sebutannya Tetapi berlainan memang kalau di sebenarnya Malaysia itu saya Jadi kita akan membahas guys terkait dengan perbedaan bahasa Melayu Sabah dengan bahasa Indonesia ini Adakah ini mirip-mirip sebab kita punya jalur ya Daripada Sabah, Brunei, Sarawak, Kalimantan Itu bersambung jalurnya di dalam satu kepulauan Borneo Jadi itu yang akan dibahaskan dalam topik pada kali ini di video daripada channel Sukayu channel ini Channel orang Indonesia yang cuba membahas terkait dengan persamaan perbedaan bahasa Melayu Sabah Malaysia dan juga bahasa Indonesia Jadi guys, kita di Sabah dan Indonesia di Kalimantan itu lebih kurang sama Begitu juga dengan Indonesia di bagian Sumatera, Jawa Itu semua samalah bahasa Indonesia Tetapi Sabah itu unik Karena memiliki perkataan yang sama Seperti yang saya ngobrol, ngomong, cakap sekarang ini Nah ini adalah bahasa Sabah ya Yang saya gunakan Oke, yuk kita simak dulu video ini guys Bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabah Malaysia Yuk kita simak video ini Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu komentar Yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabah Nah, sama ke guys Dan kebetulan di komentar yang lain pun ada yang menyebutkan kalau cara saya berbicara ini seperti orang Sabah Lah, kok bisa gitu? Ayo kita cari tahu Tapi guys, kalau macam kami Orang Sabah pergi ke Semenanjung Malaysia Dikatakan pula oleh orang Semenanjung Malaysia itu Eh, kamu berasal dari Indonesia Nah, terbalik pula kan Tapi dia ini tadi Dia cakap bahasa Indonesia Tapi dikatakan seperti orang Sabah Nah, jadi lebih kurang gitu lah kan Oke Jawab komentar Bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabah Tapi sebelumnya, saya ingin minta maaf terlebih dahulu Karena masih belum konsisten untuk membagi dan meluangkan waktu Dikarenakan kesibukan saya dan teman saya yang satu lagi itu Jadi saya sibuk dengan Oktosel Indonesia Dan teman saya pun sibuk dengan Oktosel Malaysia Oke Alhamdulillah pesanan sedang mengalami kenaikan Alhamdulillah, Masya Allah Tak baik kan kalau kita tolak rezeki So, kalau orang nak tahu juga Apa sahaja Yang kami buat dekat Oktosel Indonesia Dan Oktosel Malaysia Bolehlah tengok kami dekat IG sikit Ke nak terus order pun boleh juga Follow tahu IG kami Oktosel ya? So, kenapa ada yang bilang Bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabah Karena orang Sabah Aksennya atau cara mereka berbicara itu Tidak pakai huruf E Di ujung kata yang diucapkan contoh Apa? Orang Sabah? Apa? Sama seperti orang Indonesia Kebanyakan? Apa? Saya, orang Sabah? Saya Orang Indonesia pun? Saya Oke gini deh Jadi saya kasih lihat Salah satu video dari Aktor sekaligus penyanyi dari Malaysia Yang kebetulan Orang-orang bilang ini logat Sabah Dia ini masih kental Walaupun dikelilingi oleh orang-orang KL Kenapa orang-orang KL? Nanti saya kasih tahu jawabannya MK Kelik Oh iya Nah, ini orang Sabah ini MK Selamat hari raya Oke, kita coba dengar ya Oke Selamat hari raya Selamat hari raya Biasanya kan kita tahunya Selamat hari raya Dia ini orang Sabah Jadi Selamat hari raya Sama seperti orang Indonesia Selamat hari raya Gitu kan Kepada saudara serta saudari Kepada saudara serta saudari Masih sama kan Ujungnya itu A A gitu Kalau Biasanya kan kita dengar Kepada saudara Jadi Orang Sabah ini Dia Kata yang ujungnya itu huruf A Itu mereka gak ganti Logat mereka Atau aksen mereka itu Gak ganti jadi E Kita dengarkan lagi ya Oke, betul Saya cuma ingin mengucapkan Saya Saya Bukan saya 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 Semua Semua Bukan semua Oke Oke Ingat Raya raya juga Biasanya kan Ingat Raya raya juga Bisa 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 kayak gitu Tapi Orang Sabah ini Raya Raya juga Belajar jangan lupa Belajar jangan lupa Nah Temen saya tuh Kalau bilang lupa 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 Dia tinggalnya di KL Kalau ini Lupa Lupa Sama seperti orang Indonesia Lupa Itu saja pesanan dari saya Itu saja pesanan dari saya Bukan saya Selamat hari raya Selamat hari raya Oke Nah gitu Yang puasa tak penuh tak boleh raya Yang puasa tak penuh tak boleh raya Yang puasa Biasanya Orang-orang Semenanjung KL Menyitakan Puasa Puasa Raya Gitu Mudah-mudahan tidak jauh beda Kata-katanya dengan bahasa Indonesia Soalnya persepsi kebanyakan orang Indonesia itu Bahasa Melayu di Malaysia Ya ujungnya itu diganti semua pakai huruf E Ada tuh saya pernah lihat salah satu video antara orang Indonesia dan orang Malaysia Ngobrol di salah satu platform Ya platform gitu Saya lupa platformnya apa Orang Indonesia itu bilang Oh Orang Malaysia Orang Malaysia ya Saya dari Sumatera Enggak ya Kalau Sumatera ya Sumatera aja Malah ditambah nih Pastilah menyebutkan Siti Nurhaliza Siti Nurhaliza Oh my god That's a big no Siti Nurhaliza Siti Nurhaliza With E Dengan huruf A ya teman-teman Apalagi ini nama Of course Dia akan tetap sama seperti apa yang ditulis Bacal Untuk orang-orang Indonesia Yang masih berpikiran Semua bahasa Malaysia itu Huruf yang ujungnya itu A Diganti dengan huruf E Dibacanya atau disebutkannya huruf E I hope you learn something Disclient juga Kalau orang Melayu yang ada di Sumatera atau Kalimantan Mungkin sudah terbiasa ya Dan tahu gitu apa perbedaannya Jadi ini memang untuk Orang-orang Indonesia Yang masih berpikiran Bahwa semua Bahasa Malaysia itu Huruf A Diganti dengan huruf E Oke itu saja Untuk video kali ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan penyampaian Kalau ada yang ingin menambahkan Atau memberikan contoh Ataupun pengalamannya Mengenai apa yang saya bahas Di video kali ini Silahkan tulis di kolom komentar See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Nah guys Itu informasi yang kita dapat Daripada video ini Sangat menarik Terkait dengan bahasa Sabah Di Malaysia ini Dengan bahasa Indonesia yang mirip-mirip Dan juga bahasa KL Di Semenanjung ya Sebenarnya di Semenanjung itu guys Bukan semua logat itu sama juga Dia berlainan dari negeri-negeri lain Macam Kelantan lain Terengganu lain Kedah lain Negeri Sebenan lain Johor lain Dia berlainan dengan DKL lain Contoh ya Kalau di Kelantan Munamak Munamak Perkataan Hang 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 Nak pergi mana Hang nak pergi mana Hang Begitu Dia tidak semestinya di hujungnya itu yang I Macam Saya nak makan Sate Tidak semestinya semuanya Begitu di Semenanjung itu Dia ada juga yang perkataan Macam di Penang Penang itu Nasi Kandar Dia sebutannya macam Di hujungnya itu Dia tidak juga kasih I Saya Tidak Kalau di Penang dengan Kedah Dia guna Saya Hang nak pergi Mana Hang Begitu Dia gunakan huruf-huruf yang E itu juga di belakang Macam Sabah juga Cuma Dia lain Dia punya logat yang lain Tetapi kalau di KL Selangor Di Negeri Sembilan Itu dia guna yang Saya nak Jalan-jalan Saya nak pergi KL Saya nak pergi KL Saya nak Jalan-jalan Begitulah Contohnya Ataupun Awak orang mana Itu Kalau di KL Mu Orang mana Itu kalau Kelantan Jadi kalau di Sabah ini sama Dia Macam di Indonesia Dia ikut sebutan Ejaan yang Saya Saya Mau pergi Sana Begitu Dan di Sebenarnya Di Sabah ini Memang Betul Dia macam Sarawak Brunei Macam di Kalimantan Indonesia Kalau kami pergi Semenanjung Macam kami ini Dianggap orang Indonesia Tapi kalau tadi Dalam video ini Dia mengatakan Dia seperti Orang Sabah Bercakap Kalau orang Semenanjung Dengar dia punya cakapan Jadi Begitulah Persepsi Orang-orang Semenanjung Kepada Sabah Sarawak Dan juga Indonesia itu Kadang-kadang Begitu Apapun Setiap Perbualan Itu sebenarnya Kita memahaminya Nah kalau di Sabah ini Sarawak Indonesia itu Memang kita Paham Akan maksud-maksud Yang saya ucapkan Ini Tetapi kalau di Semenanjung itu Dia memang Berlainan sedikit Mungkin ada yang Orang Kalau orang Sabah itu Pahamlah Cakapan orang Semenanjung ini Tidak kira Dia di Negeri Sembilan Di Perak Di Terengganu Kelantan Di Perlis Pening Itu kami paham Tetapi Orang Indonesia Ada yang Tidak memahami Logat-logat Yang ada di Negeri-negeri Di Semenanjung itu Sebab logatnya Banyak juga guys Logat-logatnya Dia tidak semestinya Yang macam Logat KL Kalau pergi Kelantan Lagi-lagi Logatnya itu Lagi dalam-dalam Seperti Logat yang Macam tadi Kalau dia tanya Awak Orang mana Mu Owe Mano Dia cakap begitu Mu Owe Mano Itu kalau Kelantan Mudah Maka Kalau orang Kelantan Tapi kalau Di KL Awak Dah makan Ke belum Jadi Versi Logat itu Yang berlainan Tetapi Kadang-kadang Kalau Kita Yang baru Mendengar Sudah pasti Kita tidak Memahami Kalau dari Orang-orang Indonesia Mendengar Cakapan Orang Semenanjung Omongan Orang Semenanjung Itu Mungkin ada yang Dia tidak Faham ya Sebenarnya Dia tidak Faham Terutama Daripada Kelantan Terengganu Tapi kalau Daripada Kedah Mungkin itu Senang dipahami ya Kedah dengan Pineng Itu senang dipahami Tapi kalau Bahasa Indonesia itu Semua orang Malaysia Paham Kalau Berbahasa Indonesia Dia sama juga Macam Di Semenanjung Kami bercakap Sahabat begini Logat sahabat Itu dorang Faham ya Samalah juga Apabila Indonesia itu Bercakap Orang Semenanjung Faham Tetapi ada juga Orang Semenanjung Yang baru Mendengar Cakapan orang sahabat Dengan orang Indonesia Kadang-kadang Mereka juga Pusing Tidak faham juga Apa yang Di Perkatakan Jadi Dari individu itu Sendirilah Kalau dia selalu Menonton Media-media sosial Daripada Malaysia Itu Dia cepat memahami Begitu juga Kalau kami Daripada Malaysia Selalu menonton Media sosial Dan Daripada Indonesia itu Senang juga Difahami Jadi begitulah guys Video pada kali ini Mungkin kalian juga Punya pandangan Pendapat sendiri Kalian boleh komentar Di ruang kolom Di bawah ya Mungkin ada yang Kalian ingin Bagi info Terkait dengan Bahasa Yang digunakan Sebab di Indonesia ini pun Banyak bahasa Juga Banyak logat juga Jadi Info Di ruang kolom Di bawah guys Komentar Oke Sampai kita berjumpa lagi Di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye